Intro Oke, pertama dari Artificial Intelligence, karena bagi saya NLP itu adalah bagian dari Artificial Intelligence apakah hype atau bukan, ada image processing, ada speech, dan ada text processing dan ini adalah contoh-contoh di mana kita benar-benar bisa pakai teknologi Artificial Intelligence gitu jadi tidak hype kita mau nyari sesuatu di internet itu biasanya pakai Google, mungkin jarang yang pakai Bing ya atau pakai Yahoo, biasanya kan pakai Google ya belakangnya ada search engine dan itu adalah bagian dari Natural Language Processing oke, nah selain Natural Language Processing ada juga yang menyebut dengan istilah komputasional linguistik apa perbedaannya, jadi kalau awalnya itu komputasional linguistik itu lebih ke yang makinnya adalah orang linguis gitu mempelajari komputasional proses yang mendasarkan bahasa gitu sedangkan kalau misalnya Natural Language Processing itu pertama kali dipakai memang oleh orang-orang di komputer science jadi idenya adalah metode untuk menyelesaikan practical problem yang melibatkan bahasa manusia tadi pastinya sepertinya ada yang di machine translation ya pak ya nah, machine translation itu adalah bagian dari Natural Language Processing juga karena dia merupakan permasalahan translation ya, melibatkan bahasa manusia nah, itu awal kita tahun sekitar 60-an kalau nggak salah dari sejarahnya saya baca kalau sekarang sih akhirnya komputasional linguistik dan Natural Language Processing ini jadi dianggap sama bahkan konferens-konferens besar di dunia itu yang terkait dengan NLP itu namanya malah komputasional linguistik gitu calling gitu komputasional linguistik atau ACL itu juga komputasional linguistik gitu atau paklik gitu gitu, dan lain-lain jadi sebagian besar nama konferens itu malah namanya komputasional linguistik tapi isinya itu lebih ke komputer science-nya, bukan ke linguistiknya oke, jadi ini adalah pengertian NLP ada pengertian dari Goldberg 2017 NLP adalah bidang yang mempelajari perancangan metode dan algoritma yang mengambil input ataupun mengeluarkan output berupa Natural Language Data, bahasa alami dari SNStain 2018, ini juga kaitannya dengan perancangan dan analisis dari algoritma dan representasi jadi kalau misalnya kita gabungkan dua pengertian itu kita bisa nyatakan bahwa NLP ini adalah bidang yang mempelajari metode, algoritma, dan representasi yang memproses input ataupun output yang berupa bahasa alami baik berupa teks maupun suara gitu tapi untuk yang hari ini saya masuknya ke teks gitu kalau suara itu ada bu Desi Puji Lestari mungkin kalau misalnya dia pernah dengar beliau yang biasanya pegang text processing di ITB jadi kalau misalnya bagian di teksnya itu ada saya mencoba merangkum bahwa Natural Language Processing ini terdiri atas tiga dari mulai Natural Language Understanding memahami, membuat kalimat-kalimat dalam bentuk yang memang dipahami oleh komputer disini definisi dipahami adalah bisa di-inference gitu ya dalam satu bentuk representasi yang kemudian bisa dengan mudah di-inference oleh komputer Natural Language Generation itu ketika si komputer ini mengenerate mengenerate sebuah output dalam bentuk bahasa alami gitu jadi misalnya machine translation itu bisa kita anggap sebagai Natural Language Generation juga karena outputnya adalah kalimat teks analytics itu biasanya mengambil insight tertentu dan ada yang menyatakan bahwa teks analytics itu dengan Natural Language Understanding itu sama gitu ya ada juga yang mungkin memisahkan tapi idenya teks analytics kita tidak perlu sampai jatuh ke bentuk representasi pengetahuan jadi bentuknya itu bisa permainan di level leksikal yang sebenarnya si komputer itu tidak paham ini artinya apa tapi dia bisa menebak bahwa ini itu insightnya apa kurang lebih seperti itu nah tadi inputnya sendiri bahasa alami yang bisa dalam bentuk suara kalau suara berarti kita proses dengan speech recognition mengubah sinyal suara ke dalam bentuk teks kemudian nanti teks diproses lagi atau melalui sign language misalnya itu berarti kita main vision disitu dari hasil vision itu sign language recognition berupa teks nanti diproses lagi atau yang lainnya yang memang biasa seperti artikel berita atau sosial media atau artikel di web yang lainnya atau misalnya dalam bentuk hard copy yang kalau di hard copy berarti kita harus masuk dulu ke OCR dari OCR nanti sudah bentuknya teks baru masuk ke dalam naturalist processing jadi memang disini dibatasi bahwa input yang saya bahas berikut ini adalah memang inputnya sudah berupa teks nah outputnya sendiri bisa macam-macam bisa berupa sebuah knowledge graph ya sebuah knowledge graph itu berarti objek-objek yang saling berhubungan begitu kita punya taksonomi terus kita mau melengkapi knowledge graph instance yang ada di bawahnya atau berupa dokumen lagi misalnya tadi juga Pak Ali sempat bilang kalau misalnya kita mau baca artikel-artikel panjang gitu ya pengen tahu insight-nya saja itu bisa digunakan summary session hanya mengambil paragraf yang penting atau kalimat-kalimat penting dan coba digabungkan menjadi sebuah summary yang mudah dibaca atau disini berupa dashboard nah kalau dashboard ini biasanya hasil dari tech analytics itu jadi kalau dashboard contohnya misalnya social media monitoring kita ingin melihat pendapat masyarakat opini masyarakat terkait dengan kebijakan misalnya dikeluarkan oleh pemerintah dan seterusnya atau yang lainnya lagi berupa angka seperti ini SIS scoring gitu ya SIS scoring sayangnya sekarang sih masih di Indonesia masih belum ada yang bisa bikin SIS scoring untuk bahasa Indonesia karena memang termasuk salah satu tas NLP yang cukup rumit jadi ide-nya adalah kalau misalnya ada jawaban dari siswa gitu guru tidak usah capek-capek menilai ya itu tinggal masuk ke dalam SIS score nanti keluar nilainya berapa terus contoh lainnya lagi ini adalah chatbot yang bawah sini jadi input dari user itu di reply oleh sistem secara otomatis dan sekarang ini kebanyakan chatbot Indonesia itu sebenarnya masih belum bisa menangani input yang kompleks kalimat yang terlalu panjang yang kompleks jadi masih yang sederhana-sederhana dia udah bisa sehingga sistemnya masih hybrid tidak benar-benar menggantikan manusia tapi menggantikan bagian repetitif yang memang mudah gitu untuk ditangani kurang lebih skop dari sebuah naturalist processing seperti ini oke pertanyaannya kenapa kita perlu mendalami pemurusan bahasa alami ini pertama karena sekarang ketersediaan bukan jutaan malah ya miliaran dokumen yang ada di internet gitu tidak mungkin kita bisa membaca satu demi satu jadi lebih enak kita langsung mengambil informasi yang memang kita butuhkan search engine seperti itu search engine kita pengen dapetin dokumen-dokumen yang relevan terkait dengan input query kita jadi kita tidak perlu baca satu-satu dari miliaran itu kita cukup baca misalnya 10 tertinggi yang dianggap paling relevan yang lainnya lagi adalah teknologi human-friendly ini sangat terkait dengan speech jadi kedepannya itu tambah banyak mungkin ya masyarakat yang menggunakan laptop ataupun hp misalnya ataupun tablet itu dengan teknologi yang human-friendly ini dia tinggal memberikan comment, place comment nanti si sistem akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan usernya lainnya lagi adalah bahwa pembangunan teknologi pemeriksaan bahasa alam ini sangat terkait dengan bahasa yang digunakan di daerah atau negara tertentu dan ini adalah kesempatan untuk industri lokal untuk berkompetisi dengan industri global artinya kita kan native speaker bahasa Indonesia gitu jadi harusnya kita bisa bikin teknologi naturalized processing buat bahasa Indonesia yang lebih bagus, lebih akurat dibandingkan dengan buatannya luar walaupun sekarang sudah banyak sekali teknologi NLP yang berusaha untuk bersifat language agnostik dengan teknik yang sama hanya tinggal datanya aja dikumpulkan maka dia bisa menghasilkan sebuah tools NLP yang akurat gitu Bapak Ibu kalau misalnya ada yang menanyakan silahkan saya di ini aja ya di interupsi gitu ya soalnya saya nih ngeliat layar ngeliat PPT saya saya gak bisa ngeliat Bapak Ibu oke lanjut lagi ini prospek industri pemerintahan bahasa alami itu sangat tinggi tergantung kreativitas bahkan ada Grammarly mungkin ya kalau sekarang itu lumayan terkenal juga ketika kita mau membuat sebuah tulisan bahasa Inggris Grammarly itu bisa lumayan akurat memberikan rekomendasi gitu kalau translation kayaknya sekarang juaranya masih Google search engine juga juaranya masih Google dan masih banyak lagi yang lainnya oke ini adalah beberapa manfaat dari teknologi natural misprosessing pertama misalnya dia meningkatkan user experience jadi ketika kita mau mengirim sesuatu itu kita bisa minta dicek dulu nih sama si teknologi NLP untuk melihat apakah spelling kita udah betul atau tidak atau grammar kita udah betul atau tidak di spelling checker atau grammar checker begitu lah dengan rekomendasi dan completer kalau completer tuh jadi kita lagi masukin sebuah query nanti dia akan memberikan kata-kata lain yang bisa melengkapi query kita kemudian yang lainnya manfaat kedua adalah automate support ya otomatis respon yang contohnya adalah chatbot ya idenya adalah kalau misalnya kita sediakan chatbot chatbot itu bisa bersifat 24 jam dia tersedia ya jadi orang mau tanya malam-malam pun bisa untuk kasus-kasus sederhana chatbot itu sudah siap digunakan monitor and analyze feedback ini contohnya adalah sentiment analysis biasanya dari sosial media ini kalau misalnya kita mau melihat opini masyarakat seringkali kita melakukan survey ke masyarakat secara langsung nah kekurangannya kalau kita lakukan survey tersebut itu kita waktunya cukup bisa cukup lemah hanya untuk mendapatkan satu kali survey gitu sedangkan kalau misalnya survey kita otomatis dari sosial media kita bisa melihat pergerakan opini masyarakat itu dari waktu ke waktu misalnya kita lihat aja setiap harinya seperti apa pergerakannya dari mulai misalnya sebuah kebijakan dikeluarkan nanti ada kebijakan lain yang ditambahkan untuk merevisi kebijakan sebelumnya dan seterusnya ini kami kemarin pernah diminta sedang diminta sebenarnya oleh salah satu bagian di Kemdikbud untuk melihat opini masyarakat di sosial media terkait dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh itu menarik sekali untuk melihatnya itu jadi bagaimana masyarakat itu protes terkait dengan pembelajaran jarak jauh terutama terkait kuota akhirnya dari pemerintah mengeluarkan kebijakan kuota gratis 30 MB juga kalau tidak salah ya Nah disitu juga sebenarnya harapannya semua orang sudah senang begitu dan betul memang banyak positif sentimen tapi ternyata tetap ada negatif sentimen ternyata negatif sentimen karena kebanyakan itu tidak berhasil mendapatkan si kuota gratis ini jadi mereka protes itu kurang lebih seperti itu contoh manfaatannya adalah making faster and easier jadi lebih cepat dan lebih mudah termasuk dengan search engine yang Google tadi misalnya atau summary session kita mau baca tadi satu buku kita pengen lihat lebih cepat saja jadi kita cukup melihat satu artikel sebagai summary-nya atau plagiarism detection ini juga membuat pekerjaan menjadi lebih cepat kami juga waktu itu pernah diminta oleh satu perusahaan media jadi ceritanya perusahaan media ini sering menerima tulisan artikel dari apa istilahnya tuh reporter yang bebas gitu ya jadi dia tidak harus reporter dari perusahaan media ini siapapun bisa mengirim bisa mengirim artikel dan itu jadi jumlahnya banyak sekali ribuan seribuan dalam satu minggunya sehingga editor kesulitan kenapa karena ternyata banyak sekali artikel-artikel ini yang plagiat gitu plagiarism detection ini membantu sekali mengurangi jumlah artikel artinya artinya harus dicek gitu artikel ketika sudah plagiat ya sudah dipisahin nggak usah diperiksa lagi gitu dan kemudian contohnya lain ini adalah machine translation ya mungkin kalau misalnya sekarang kita pakai Google Google ketika untuk kalimat yang panjang itu Google masih punya kelemahan tapi minimal bisa memudahkan kita untuk tinggal mengurangi sedikit-sedikit atau tinggal mengubah urutan kata gitu ya jadi biasanya jadi lebih cepat tidak langsung dipakai tapi jadi asisten buat human translation yang sesungguhnya oke nah ini adalah beberapa tas dalam NLP ya kalau tadi dimanfaat sekarang ini tasnya yang biasa disebut information extraction yang biasa menggunakan sequential labeling nah NER itu adalah contoh dari sini sebenarnya sequential labeling tapi nanti detilnya akan saya jelaskan di slide yang lain nah idenya adalah untuk mengekstrak informasi yang penting dari teks ya kalimat paragraf dokumen mengubahnya sebenarnya kita mengambil informasi penting dan bisa mengubahnya ke dalam bentuk yang terstruktur ya terstruktur dalam artian misalnya kita hanya mengambil nama orang kita mau hanya mengambil nama organisasi nama lokasi dan seterusnya nah nama-nama ini sendiri kemudian sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam basis data kalau sudah masuk ke dalam basis data berikutnya terserah kan mau dibuat menjadi portal mau dibikin jadi pencarian dan seterusnya gitu mungkin contohnya seperti misalnya kita mau bikin portal terkait dengan apa loongan biasiswa atau ya loongan biasiswa kita bisa ambil dari informasi-informasi yang ada di web maupun di sosial media terkait dengan loongan biasiswa kalau dibaca satu-satu capek nah kita bisa pakai information extraction untuk menganggap informasi yang penting dari sebuah biasiswa menyimpannya ke dalam basis data dan kemudian menampilkannya dalam portal disitu kita tinggal cari misalnya saya pengen biasiswa di computer science saya pengen biasiswanya ke Eropa dan seterusnya gitu itu adalah information extraction lainnya lagi tos dalam NLP adalah text categorization ini teknik yang berbeda dengan non-sequential labeling kalau sequential labeling itu setiap kata sebenarnya yang kita kasih label secara otomatis kalau text categorization ini satu dokumen lengkap yang kita kasih label secara otomatis gitu contohnya adalah spam filtering kalau bapak ibu pakai Gmail itu Gmail menurutnya bagus sekali ya spam filteringnya dia bisa lumayan tepat gitu ya mengelompokkan mana yang spam dan mana yang bukan spam gitu ya spam filtering dia hanya memberikan label apakah sebuah input dokumen baik berupa email SMS misalnya apakah spam atau bukan jadi ada dua label kemudian lain lagi contohnya adalah pedagalism detection itu juga sebenarnya kita melabeli apakah sebuah artikel itu adalah plagiat atau bukan nanti kalau memang plagiat bisa ditujukan bagian mana sih yang plagiat dari artikel tersebut atau sentiment analysis seperti contoh tadi media monitoring ini label yang diberikan adalah positif negatif atau netral gitu SI scoring juga tekniknya menggunakan text categorization sebuah SI atau jawaban itu kita beri nilai apakah A, A, B dan seterusnya nah dokumen clustering kita bisa anggap sebagai text categorization juga kita punya banyak dokumen mungkin kalau di kampus misalnya dokumen tugas akhir dokumen tesis dokumen disertasi begitu ya kita coba kelompokkan dia kita kelompokkan kita cluster nanti setiap cluster itu bisa keluar kata-kata kunci penanda cluster tersebut untuk menunjukkan bahwa ini kelompok dokumen terkait dengan apa misalnya ini kelompok dokumen terkait dengan tadi NER gitu lalu kelompok dokumen terkait dengan sentiment analysis kelompok dokumen terkait dengan vision dan seterusnya itu juga bagian dari text categorization jadi kalau yang ini ide tekniknya adalah inputnya satu dokumen lengkap dokumen sendiri kalau misalnya kita melihat Twitter mungkin jadi pendek gitu ya kata-katanya sedikit tapi yang penting dia satu dokumen utuh dan kemudian masukkan ke dalam sini outputnya adalah hanya satu label gitu kalau di sequential labeling satu dokumen jumlah outputnya adalah sebanyak jumlah kata yang ada dalam dokumen tersebut karena satu kata satu label begitu ya oke yang lainnya lagi adalah text summarization kenapa ini dibedakan karena sebenarnya text summarization itu bisa pakai text categorization bisa bisa pakai information extraction bisa juga pakai sequence to sequence ya jadi ada banyak sekali teknik untuk yang cocok ya cocok untuk text summarization ini tapi idenya adalah membuat rangkuman dari sekumpulan dokumen atau bisa juga dari satu dokumen saja gitu hanya mengambil bagian-bagian pentingnya information travel ini juga dibeda tekniknya dengan yang sebelumnya kenapa? karena kalau di information travel yang kita lakukan adalah kita mencari dokumen yang paling sesuai dengan input query kita ini contohnya adalah Google search engine ya saya mau mencari dokumen terkait dengan information extraction maka saya akan tuliskan di query-nya information extraction untuk bahasa Indonesia begitu kemudian dari si search engine ini information travel dia akan mengeluarkan dokumen-dokumen yang dilakukan dengan query saya yang dilakukan apa? sebenarnya dilakukannya itu adalah comparison dia akan membandingkan antara query dengan dokumen begitu tapi perbandingan ini macam-macam kenapa? karena ada masalah sinonim kadang-kadang kata yang ada dalam dokumen itu agak beda dengan kata yang ada dalam query tapi sebenarnya maksudnya sama jadi itu kita ngomongin masalah arti, masalah semantik ya kata-katanya secara hurufnya berbeda tapi dia punya arti yang sama itu adalah salah satu masalah yang cukup penting yang harus diselesaikan oleh dokumen comparison dalam information and travel travel ini kemudian yang lainnya lagi sentence similarity nah kalau ini sebenarnya mirip sama yang atau sama ya dengan information travel tadi ya cuman ini dipisahkan sini maksudnya dia itu nggak hanya untuk information travel tapi bisa kita gunakan untuk yang lainnya contohnya misalnya dalam hoax classifier ya jadi kalau misalnya kita mau menilai sebuah berita itu hoax atau bukan itu sebenarnya yang dilakukan adalah pertama melakukan information travel dulu dia akan mencari dulu dari satu kumpulan dokumen korpus gitu ya satu kumpulan basis data dokumen-dokumen hoax yang sudah diyakini sebagai hoax dan basis data dokumen-dokumen fakta hasil dari information travel itu baru akan dibandingkan satu-satu gitu dan dibandingannya itu sangat detail makanya disini kalau kita lihat contoh dari topologinya ini menggunakan misalnya neural network gitu ya dimana input dokumen itu masukkan ke dalam network nanti dapat sebuah faktor yang merepresentasikan dokumen tadi nanti faktor itu kemudian kita bandingkan idenya seperti itu oke nah ini yang contohnya mesin translation adalah sequence to sequence ya ini pengen cepat aja begitu ya dia mau masukkan satu dokumen satu kalimat nanti outputnya langsung satu kalimat jadi sequence, sequence dari kata kemudian masuk ke dalam sistem ini nanti keluarnya langsung sequence kata lagi contohnya adalah mesin translation atau spelling correction yang asalnya kata-katanya masih ada yang salah-salah spasinya hilang gitu ya harusnya ada dua spasi ya memisahkan tiga kata jadi sekarang karena spasi hilang jadi dianggapnya satu kata nah tujuan dari si sequence to sequence ini spelling correctionnya harus bisa mengeluarkan bahwa ya itu harusnya tiga kata ada spasinya gitu yang asalnya satu kata berubah menjadi tiga kata sequence to sequence begitu juga mesin translation di mesin translation juga kan ada kata yang di kalimat sumber itu bisa hilang gitu ya tapi ada juga yang kemudian ditambah kalau misalnya di bahasa Inggris kan selalu ada to be misalnya kalau di bahasa Inggris belum tentu saya I'm a teacher gitu mungkin di bahasa Inggris di translate-nya menjadi saya guru tapi tidak perlu pakai adalah gitu dan itu sudah benar ya jadi jumlah kata yang ada di dalam input bisa jadi berbeda dengan jumlah kata yang dalam output sama dengan si spelling correction gitu question answering juga sama idenya adalah ada pertanyaan ada sumber dari jawaban ya dan asumsi bahwa kita sudah memperoleh paragraf yang kira-kira mengandung jawaban kemudian outputnya adalah jawaban dari pertanyaan tadi gitu oke berikutnya adalah contoh aplikasi ya ini kita bisa bebas sebenarnya macam-macam sekali aplikasi NLP ini jadi ini hanya contoh beberapa saja misalnya untuk email gitu ya selain spam filtering sebenarnya kita bisa menambahkan NLP task yang lain untuk email ini misalnya untuk mengklasifikasikan apakah sumber email itu adalah meeting invitation atau adalah personal question yang harus dijawab atau broadcast information kan kalau meeting invitation yaudah kita cuekin aja dia tinggal masuk ke dalam schedule kita kalau personal question berarti itu kita harus menjawab gitu broadcast information yaudah di ekstrak aja dan kita nanti dapat hasil summary nya misalnya kemudian kalau misalnya meeting invitation atau scheduler itu bisa jadi kita ambil informasi-informasi tertentu dari si email tersebut waktunya jamnya dan seterusnya atau bahkan summary session kita udah obrol panjang lebar tentang sebuah topik email berbalas-balasan terus agak rumit bikin summary nya kita bisa gunakan si NLP ini untuk melakukan peringkasan terhadap diskusi tersebut tadi contohnya email sekarang contohnya untuk artikel internet selain search engine juga ada recommendation ya kalau recommendation contohnya mungkin seperti kalau kita baca artikel di berita gitu seringkali dibawahnya keluar itu rekomendasi dari yang kira-kira terkait dengan apa yang sedang kita baca nah ini kita bisa menggunakan NLP juga walaupun tidak harus NLP recommendation itu kita bisa pakai teknik yang lainnya bisa user base gitu ya melihat perilaku user yang sama dengan kita itu kemudian direkomendasikan tapi juga kita bisa menggunakan si teknik NLP ini mencari artikel yang paling terkait dengan apa yang sedang kita baca atau yang sudah kita baca ya history lalu ada summary session plug session ini sudah ya tadi ya oke ini kayaknya saya skip saja oh ini contoh news aggregator ya ini mungkin menarik karena isinya itu jadi walaupun namanya hanya news aggregator tapi isinya itu jadi bisa beberapa beberapa NLP tas kita masukkan di sebelah kiri ini kita punya text classification jadi berita itu kita klasifikasikan secara otomatis ya masuk ke text categorization teknik kemudian dia tinggal ditempel saja ke dalam section ini terus yang tengah ini kita bisa untuk setiap beritanya disimpan summary untuk di bagian awal halaman pertama gitu ya kalau tertarik silahkan dibaca lagi lebih detail dan di sebelah kanan adalah topic detection agak beda dengan text classification karena di sebelah kanan itu idunya memang kita hanya mau seperti meng-cluster gitu ya meng-cluster dokumen-dokumen yang mirip dan kemudian mengambil keyword yang menunjukkan topik dari kumpulan dokumen tersebut jadi hanya dari satu halaman ini saja sebenarnya kita ada tiga tas NLP yang lumayan besar text classification, summarization, sama topic detection yang di dalamnya sebenarnya banyak tools NLP yang kecil-kecilnya gitu oke awalnya sih cuma contoh dari plagiarism detection ya jadi ketika kita melihat ini satu dokumen, satu halaman dari satu artikel paper ini kita bisa lihat bahwa ada warna-warna ya warna-warna itu menunjukkan bahwa ini kalimat-kalimat yang sama dengan satu paper yang lain gitu ya oke yang lainnya lagi user generated content tadi email, internet yang ini user generated content seperti social media selain customer feedback ada juga customer service ada juga hoax classifier atau real information itu berarti summary session juga ya oke ini adalah contoh yang kami kembangkan di pusat AI COVID-19 segment ID ini adalah untuk memantau perkembangan isu dari COVID-19 yang diambil dari media sosial jadi kita ngambil dari Twitter dan Instagram karena itu yang gratis dan mudah ya API-nya ada kemudian di analisis terkait kata kuncinya sentimen dan kita klasifikasiin hoax juga karena dalam COVID masa COVID-19 ini di awal-awal bahkan mungkin sampai sekarang ya di awal-awal itu hoax itu banyak sekali dalam seminggu itu bisa sampai 100 hoax ya teman-teman kami di Mavindo Masyarakat Antifitnah Indonesia itu mereka sampai harus begadang setiap hari sampai jam 1 malam hanya untuk ngecek apakah informasi ini hoax atau bukan gitu kenapa ini jadi jadi satu masalah penting isu penting karena ini kadang-kadang jadi bisa mencelakakan manusia gitu ya hoax itu ada kasus yang di India ada juga kasus yang waktu itu di Jepang mereka terkena hoax terkait dengan tisu sehingga akhirnya semua orang rush beli tisu pas waktu COVID-19 gitu nah ini contoh outputnya aja ketika kita mau melihat memonitor pendapat masyarakat sebelum PSBB dan satu bulan setelah PSBB kata-kata kunci apa yang paling banyak di masyarakat kemudian hoax apa yang beredar ini kita kami mencoba dengan model bahasa Indonesia kita nyoba ke bahasa Malaysia ternyata masih ada juga insight yang bisa kita peroleh ini yang host classification oke ini contoh arsitektur dari sebuah sistem anti-hoax ini contoh lainnya dari NLP yaitu chatbot dan virtual assistant yang sebenarnya kalau kita mau breakdown lagi di dalamnya itu ada tiga komponen terkait dengan chatbot ini ada dialog understanding dialog manager dan response generator posisi NLP ada di mana ada di bagian dialog understandingnya yaitu mencoba mengklasifikan intention dan mengekstrak entity nah entity extraction itu ner juga sebenarnya intention classification itu mengklasifikasikan sebuah input user itu sebenarnya maksudnya apa apakah dia mau greeting salam atau dia mau menjawab atau dia mau bertanya atau dia mau mengeluh nah itu intent classification entity extraction dia akan mengambil entitas-entitas penting contohnya misalnya kita membuat sebuah chatbot untuk memesan tiket gitu ya kita berarti harus menetapkan bahwa entitas yang perlu diambil dari informasi user ini diantaranya adalah misalnya kota asal kota tujuan kemudian tanggal keberangkatan maskapai nah kurang lebih seperti itu kita coba kita ekstrak nanti terus respon dari si chatbotnya dia akan memberikan jadwal ada atau tidak harganya berapa dan seterusnya misalnya ini adalah contoh untuk yang chatbot oke nah itu tadi yang tas-tas besarnya sebenarnya dalam NLP sendiri itu ada yang namanya basic NLP tools ini untuk memahami lebih detail terkait dengan teknologi oke teks sebuah kalimat atau sebuah dokumen teks adalah string string itu berarti rangkaian huruf begitu ya yang sebenarnya rangkaian huruf itu berupa rangkaian kata jadi spasi kalau di bahasa Indonesia bisa kita gunakan untuk memisahkan kata-kata yang ada dalam satu kalimat begitu atau kalau kita mau memisahkan kalimat dalam satu paragraf berarti biasanya ada tanda tandanya berupa titik walaupun tidak bisa kita langsung gunakan titik karena titik itu bisa jadi ada di belakang gelar misalnya atau titik itu di dalam sebuah kutipan jadi ada aturan-aturan tambahan yang harus digunakan untuk bisa mengambil satu kalimat string yang merupakan list dari kata-kata kita memiliki struktur kalimat dan merepresentasikan sebuah maksud jadi kalau kita lihat disini ada level leksikalnya leksikal itu berarti huruf-hurufnya kata-kata tadi ada level sintaksisnya struktur kalimatnya dan ada level semantiknya semantik intention arti dan yang terakhir ada satu lagi sebenarnya diskors bagian dari paragraf yang mencoba menyambungkan antar kalimat seperti misalnya menyambungkan antara kata pengganti dengan nama orang yang ada di kalimat sebelumnya itu termasuk dari bagian diskors atau pragmatik jadi ada empat level leksikal, sintaktik, semantik, dan pragmatik leksikal itu apa saja jika kita mau membuat sebuah NLP tools misalnya tadi news aggregator ini pasti akan ada beberapa pemrosesan leksikal yang kita gunakan bisa berupa sentence splitter yang mengubah paragraf menjadi kalimat tokenisasi mengubah kalimat menjadi kata stemming, dia memotong kata hanya mengambil stem words-nya saja lematisasi ketika kita mengambil akar katanya saja stop words elimination saya menghapus kata-kata yang tidak penting atau stop words entity masking ada beberapa entitas yang apa ya dia punya pola memenuhi pola tertentu terus kita mau masking kayak misalnya http kita masking saja gitu supaya tidak mengganggu machine learningnya atau mungkin post tagger itu mengambil jenis kata dari kata-kata yang ada dalam satu input kalimat kemudian di syntactic analytics ini kita bisa lakukan name entity tagger atau ner kadang-kadang dibilang name entity tagger kadang-kadang dibilang name entity recognition idenya adalah untuk mengambil entitas bernama dari sebuah kalimat atau di syntactic juga kita mengambil frase-frase tertentu saja atau di syntactic juga kita membuat pohon kalimat dari sebuah kalimat input gitu ya pohon kalimat artinya ada subjeknya ada predikatnya ada objeknya nah itu di syntactic ini contohnya ini contoh dari pohon kalimat kalau ada kalimat John run maka itu sebenarnya di situ John mewakili sebuah non-phrase dan ada sebuah full phrase gitu ya ini sebenarnya si syntactic analysis ini bisa dipakai bisa tidak tergantung dari task NLP yang mau kita bikinnya apa di semantic analysis sendiri ada yang namanya semantic analysis semantic analyzer dari satu kalimat ada juga yang namanya semantic role labeling gitu ya contohnya di sini kalau yang seperti ini ada sebuah predikat predikatnya adalah run dan run itu dilakukan oleh agent yang bernama John ini adalah hasil dari semantic analysis oke kemudian di bagian pragmatik ada contohnya ada reference solution seperti ini John is a student he runs he adalah John jadi kalau ada pertanyaan siapa yang lari lari adalah John gitu nah yang jadi masalah memang ketika kita gunakan setiap kita gunakan token decision tapi token decision kita tuh ternyata masih ada errornya itu akan berpengaruh pada proses berikutnya menggunakan si token decision ini ya itu masalahnya di situ oke ini untuk kaitannya dengan yang name entity recognition itu ya bau berupa spensial labeling tapi nanti saya coba jelasin tempat yang lainnya sebentar oke ini contoh fresh chunking ini contoh yang parser tadi ya ada yang bentuknya constituent parser dependensi parser kalau yang sebelah kiri ini adalah yang constituent yang di sini adalah yang dependensi satu kata dependent terhadap kata lainnya kemudian ini kalau untuk parser sendiri tekniknya macam-macam ada yang rule based dan statistical based tapi intinya adalah kalau NLP itu memang hanya dua itu ada rule based atau statistical based statistical based artinya kita pakai machine learning ini contoh yang semantic analyzer ketika sebuah kalimat itu sebenarnya kita prosesnya tuh disintaktik analyzernya dulu baru masuk ke semantik gitu jadi untuk dapetin sebuah semantik bahwa John is tol John is tol itu input kalimat dan kita akan ambil semantiknya seperti ini tol j j itu adalah John itu kita harus masuk ke dalam syntaktik analisisnya dulu syntaktik parsernya dulu gitu baru nanti di inference ke atas akhirnya kita dapat John adalah tol kemudian ini contoh yang semantic role labeling ketika kita mau mengambil info-info tertentu ya agent predikat time location gitu who did what to whom at where itu adalah yang kita ingin ambil dari semantik role labeling dan ini bisa jadi kita gak perlu pakai syntaktik analyzer dulu gak perlu pakai parser dulu tapi langsung pakai information extraction dan nanti menghubungkan antar entity yang ketemu disitu oke nah permasalahan pada sebuah aplikasi computational linguistic itu diantaranya adalah pertama out of vocabulary seringkali kata-kata barunya itu gak ada pada knowledge kita knowledge kita bisa jadi kamus atau knowledge kita bisa jadi training data yang kita gunakan untuk membangun computational linguistic kita gitu nah ketika kasusnya seperti itu apa yang harus kita lakukan itu adalah permasalahan dalam out of vocabulary gitu yang kedua adalah ambiguitas kata-kata yang memiliki lebih dari satu arti atau bahkan satu peran atau bahkan satu unis kata gitu misalnya kata bisa gitu ya kata bisa saya bisa berenang atau bisa ular bisa mematikan nah bisa ular bisa mematikan ada dua kata bisa tapi kedua kata bisa itu punya arti yang berbeda gitu yang satu menunjukkan noun ya racun satu lagi itu bisa nya tuh mau deliti dapat gitu ya nah ambiguitas biasanya teknik yang ada dalam NLP ini memang targetnya untuk memilih yang benarnya gitu ya dari yang ambiguit tadi kemudian kalau dibahas NLP sendiri kelemahan kita adalah low resource language kita masih sedikit sekali tools dasar kompetensi linguistik yang tersedia gitu dan juga masih sedikit resource data yang tersedia yang lainnya lagi adalah keterkaitan antar antar tools dasar jadi karena tadi kita pasti biasanya masuk ke preprocessing dulu di lexical processing nya gitu kemudian setelah itu bisa jadi kita masuk ke yang sintaktik bisa jadi juga kita masuk ke semantik ya baru kemudian masuk ke dalam apa misalnya knowledge graph gitu nah di sini di bagian lexical udah punya error berikutnya karena ini sudah error ya bagian yang si sintaktik juga akan dapat error dan errornya akan tambah besar tambah besar gitu oke ini contoh yang ambiguitas tadi dari mulai lexical bahkan syntaktical juga bisa ada ambiguitas kemudian ini saya ada satu slide lagi terkait dengan NER sebentar ya atau mau tanya jawab dulu Pak atau langsung aja Pak ini ada kebetulan ada yang bertanya di chat oh iya bisa saya bacakan barangkali ya boleh Pak ini dari Pak Pak Abadi ya Pak Abadi dari Subdif Perpustakaan di BPS Bu oh iya jadi beliau bertanya nah beberapa tools yang dapat digunakan saat menjalankan sentimen analisis itu apa saja sentimen analisis apakah berbayar atau tidak atau gratis terus yang berikutnya terkait dengan pelayanan dan kualitas data BPS tools apa yang bisa digunakan untuk melihat opini masyarakat di media sosial ya jadi kalau lebih ada tiga pertanyaan tadi kaitannya dengan sentimen analisis apakah berbayar atau gratis kemudian toolsnya apa saja terus kira-kira untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPS tools apa yang bisa digunakan untuk melihat opini masyarakat di media sosial gitu ya terima kasih Mas Man ini sebenarnya pertanyaan terakhir jawabannya adalah yang pertama tadi Pak yang sentimen analisis biasanya jadi untuk melihat opini masyarakat dari media sosial itu yang kita lakukan adalah kita akan meng-crawl ke sosial media ya kan kita crawl dulu informasi yang memang kita inginkan ya jadi terkait dengan keywordnya karena kalau misalnya mengambil dari sosial media itu kan ada yang berdasarkan keyword berdasarkan akun gitu nah kalau ini kan mungkin berdasarkan keyword ya keyword-keyword yang terkait dengan BPS apa saja itu yang kemudian kita gunakan sebagai query untuk mencari pesan-pesan yang memang ingin kita analisis gitu dari media sosial ini mau tadi contohnya sih yang memang bisa diambil dengan mudah itu si Twitter sama Instagram atau mungkin juga kita pengen tahu nih opini dari masyarakat yang ditulis di berita gitu itu juga bisa kita bisa meng-crawl ke berita dan mencari artikel yang memang membicarakan tentang kebijakan BPS atau yang terkait dengan BPS begitu setelah kita crawl nah itu pasti masuk dulu kan secara big data analytics dia pasti akan masuk dulu ke dalam big database kita yang biasanya bersifat no SQL begitu ya langsung dimasukkan semua biar bisa masuk dulu nah setelah itu baru diproses nah pemrosesannya ini yang kemudian melibatkan naturalized processing yaitu si sentiment analysis jadi sentiment analysis ini kan sebenarnya ada mungkin kalau saya tangkap ada dianggap dua macam lah ya satu yang dokumen level sentiment analysis satu lagi itu istilahnya bisa aspect based sentiment analysis atau concept based sentiment analysis jadi kalau misalnya yang dokumen level sentiment analysis itu dari satu pesan Twitter kita hanya dapat informasinya positif atau negatif gitu kalau yang aspek based sentiment analysis itu dari satu pesan Twitter itu kita selain dapatkan positif negatif kita akan dapatkan juga informasi aspeknya apa positifnya dimana negatifnya dimana ini kalau BPSnya masih belum kebayang ya tapi kalau misalnya contohnya yang sederhana misalnya pelayanan pelayanan restoran gitu ya pelayanan restoran kan kebayang aspek yang ingin kita ambil apa yang ingin kita ambil adalah harga misalnya kemudian service dari restorannya kemudian rasa makanannya ya kita bisa ambil itu ya nah itu kita bisa anggap sebagai aspeknya gitu jadi kita kita ambil tadi pesan-pesan dari sosial media kita akan coba klasifikasikan positif negatif netral tapi terhadap tiga aspek yang sudah kita definisikan ini nah kalau seperti ini ini namanya aspek based sentiment analysis gitu terus pertanyaannya apakah berbayar atau tidak kalau misalnya yang sudah jadi memang sudah tinggal pakai dalam artian kita hanya sebagai end user yang tidak perlu melakukan training machine learning lagi tidak perlu lagi membuat model dari si sentiment analysisnya untuk bahasa Indonesia itu nggak ada yang gratis adanya berbayar gitu jadi kalau misalnya mau gratis berarti kita harus membuat sentimen analisis sendiri kalau tools yang ada di internet ada tools computational linguistic NLP seperti NLTK Stanford Core NLP misalnya OpenNLP itu bisa kita gunakan sebagai tools dasarnya ya atau spacy tapi kalau langsung pakai itu untuk sentimen analisis bahasa Indonesia langsung pakai nggak bisa kita masih harus bikin modul untuk sentimen analisis apalagi kalau kita ngomongnya aspek based aspek based karena di dalamnya isinya ada minimal ada dua komponen NLP-nya gitu jadi itu harus kita bangun lagi gitu dari mulai membuat training datanya kemudian melakukan fitur extraction lalu membangun modelnya kurang lebih seperti itu apakah itu menjawab ya Pak Usman? ya Pak Abadi nih kayaknya tadi yang bertanya oke nah sekarang saya mau masuk ke yang NER ya Pak iya oke saya boleh tanya Bu maka Pak ya silahkan Pak ya Pak silahkan Pak ya kita dengaran Bu ya 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 ini jadi kalau bicara sentimen kan agak itu kan konteksual ya tergantung dengan tipe dan apa yang harus kita dan nggak ada yang gratis dan juga itu harus di customize sebenarnya kan kalau kita lihat tantangannya kan sebenarnya bahasa juga masalah ada kita punya bahasa saya tahu lah bahasa alay juga ada bahasa yang singkatan juga ada kan yang nggak ada di bahasa Inggris kan susah banget emang itu yang itu jadi tantangan mungkin mungkin bisa ceritakan ya sentimen itu kan tidak ada satu satu one side fits all ya sebenarnya ya nggak salah ya harusnya kan dia sesuai dengan sentimen apa misalnya kita bicara positif itu bisa jadi positif bagus ekonomi tapi kalau ternyata sambungannya sama COVID COVID itu kan bisa jadi negatif misalkan gitu nah mungkin gimana Bu untuk handle itu Bu ya bener banget Pak jadi sangat tergantung dari topik yang ingin kita selesaikan kita ngomongin sentimen analisis untuk politik sama sentimen analisis untuk produk itu beda lagi untuk politik itu biasanya banyak yang sifatnya ironi serkasem gitu seakan-akan kata-katanya positif semua tapi kalau kita ngelihat konteksnya dia jadi negatif gitu jadi memang sangat tergantung dari domainnya apa sehingga meskipun awalnya kita punya training data untuk satu domain tertentu itu tetap kita harus tambah sama domain yang ingin kita sasar gitu gitu sih Pak ini kalau kita ngomongin yang dokumen level ya kalau kita ngomongin yang aspek base level itu selain kita punya training data baru kita udah kumpulkan training baru itu masih harus kita define dulu aspeknya apa karena aspek buat produk bahkan produk dari industri pun macam-macam aspek buat produk telekomunikasi dengan aspek buat restoran hotel itu beda semua gitu dan itu butuh manual annotation ya sangat butuh manual annotation memang Pak itu menjawab pertanyaannya kalau saya ternyata ya ya soalnya kan yang harus dipastikan kadang-kadang gini Bu itu saya takutnya sentimen itu bisa saat semua padahal kita pusing itu karena biasanya untuk memastikan bahwa yaitu sentimen positif itu ada manual annotation yang kita tahu biasanya bahkan ada yang cross-sourcing lah untuk membantu melakukan annotation-nya nah gitu saya nggak tahu dari ibu ayo gimana Bu tuh membeli annotation mahasiswa digunakan saya kan co-foundernya Prosa Pak di Prosa kita punya timnya buat nganotasi oke iya jadi memang kenapa sekarang kayak Google pun Google ya Pak ya Google tuh masuk ke Indonesia loh Pak dia bikin dialog flow dialog flow adalah sebuah framework chatbot Rasa juga udah ada bahasa Indonesia nya itu juga framework chatbot juga bahkan open source gitu tapi kalau kita lihat sentimen analisis dia belum berani masuk sampai sekarang dia belum berani bilang ini sentimen analisis buat bahasa Indonesia kenapa? karena memang untuk dapetin akurasi yang bagus untuk setiap domainnya pasti kita harus selalu bikin training data training data baru walaupun hanya dokumen level gitu ganti domain itu harus ganti lagi training data sebenarnya gitu ya ada yang istilahnya kan kayak transfer learning gitu ya mencoba mengadaptasi tapi tetap hasilnya nggak akan bisa berhasil banget begitu ya oke udah cukup Pak Pak Setia ya besok saya ke Bandung deh ketemu Bu Ayu langsung oh saya nggak enggak enggak pak nggak puas kayaknya masih ada satu slide lagi ya Bu ya tapi kalau boleh izin satu pertanyaan tadi ada yang raise hand Bu Pak Ayat Pak Ayat Pak Ayat silahkan Pak Ayat itu banyak proses atau bagaimana mungkin perlu penjelasan dari ibu kemudian yang kedua juga kadang dalam terjemahan hasilnya itu ada beberapa disiplin ilmu ya Bu ya ada ilmu hukum, ada ilmu kedokteran, ada ilmu statistik hasil terjemahan itu kan nanti berbeda-beda tergantung disiplin ilmu jadi bagaimana kita bahwa itu sesuai dengan bidangnya misalkan kita dari statistik ingin menerjauhan suatu bahasa ke dalam bahasa statistik gitu apa yang harus kita lakukan dalam mencari itu kemudian yang ketiga barangnya banyak persiluruhan berita-berita ketika kita crawling berita di media atau data dan lain-lain nah sebetulnya ada hoax, ada berita bohong, ada yang lain-lain ada analitik yang menentukan bahwa oh ini hoax ini tanya akulah terangkai sudah pertanyaan itu Bu Ayat terima kasih baik yang pertama itu kaitannya dengan ketika dalam satu dokumen sumber itu isinya adalah banyak bahasa ya Pak ya walaupun banyak bahasa biasanya ada satu bahasa yang jadi primernya, jadi utamanya jadi bahasa lain itu tidak begitu banyak misalnya bahasa Indonesia utamanya adalah bahasa Indonesia tapi ada beberapa istilah yang menggunakan bahasa Inggris atau ada beberapa sisipan bahasa Sunda, misalnya bahasa daerah tapi yang utamanya bahasi bahasa Indonesia ya nah kalau seperti ini memang di dalam pengprosesan bahasa itu ada namanya code switching juga sih Pak ya kalau code switching berarti memang kita mencoba melakukan pengubahan bahasa tapi untuk kasus yang seperti ini saya menangkapnya sebenarnya ada satu bahasa utama sehingga yang kita harus lakukan adalah kita menyiapkan training data kita pun bentuknya campuran gitu jadi training data kita pun memang sudah harus bersifat campuran tidak cuma bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia ada selipannya bahasa-bahasa lain begitu dan kalau kita ngomong masalah machine translation sekarang kan machine translation itu secara state of the art itu pakai sequence to sequence yang deep learning juga kalau misalnya sudah pakai deep learning maka bentuk kata-kata itu sebenarnya bukan lagi satu kata satu nilai tapi sudah satu kata satu faktor begitu artinya satu kata punya banyak nilai sehingga si kata ini dianggap sebagai istilahnya apa ya word representation nya itu bisa bersifat multilingual kenapa karena word representation model ini bisa kita bangun memang kita bangun biasanya dengan unsupervised method kita gak usah pakai pelabelan kita cukup kumpulkan dokumen yang banyak dalam banyak bahasa terus kita bangun bentuk si word representation modelnya ini gitu pak jadi kalau kita mau sasar itu kuncinya dua satu pertama kita pakai yang multilingual word representation model dan kedua training data kita untuk machine translation pun sebaiknya jangan hanya satu bahasa gitu memang ada selipan bahasa-bahasa lainnya juga gitu pak itu yang pertama terus yang kedua betul pak ya beda disiplin ilmu maka si terjemahannya juga bakal beda gitu ya pak ya nah ini balik lagi ke tadi sih pak bagian training data gitu training data kita sebenarnya yang ngomongin topik tentang apa bisa jadi ketika kita melakukan machine translation nya itu kita punya satu model untuk mengklasifikasikan ini lagi domainnya apa apakah lagi ngomongin statistik ataukah lagi ngomongin biologi gitu karena satu istilah bisa penerjemahannya berbeda ketika dia berada dalam domain yang berbeda jadi sebenarnya kita bisa tambah satu informasi tentang klasifikasi domain gitu menurut saya seperti itu sih pak selain juga memang training data kita juga harus sudah siap dengan training data yang paralel korpusnya statistik gitu terus yang ketiga kaitannya dengan hoax atau berita bohong itu yang tadi saya sempat tunjukkan di slide juga ada satu arsitektur sebenarnya kalau kita lihat disini kan udah aja tinggal berita bohong atau tidak gitu ya klasifikasi biasa seperti sama-sama seperti kita mau mengklasifikasi apakah spam atau bukan ini juga bisa sebenarnya apakah berita hoax atau bukan ternyata nggak bisa kalau spam atau bukan itu biasanya ada pattern dari kata-kata yang digunakan tapi kalau hoax nggak bisa kenapa? karena orang tambah pintar gitu dia itu tambah mencoba meniru berita yang tidak hoax yang dilakukan hanya mengubah sedikit-sedikit saja itu susah banget gitu jadi salah satu teknik yang digunakan sekarang itu seperti search engine jadinya pak search engine dari kita punya basis data hoax kita punya basis data fakta nah kita search engine dulu dari situ kita belum tentu dapat yang sama banget tapi kita akan mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan kemudian kita tambah satu modul lagi untuk mengecek hubungan tadi antara dua dokumen ini antara dokumen input yang kita mau perisa dengan dokumen yang kita peroleh dari database itu kita bandingkan terus kita klasifikasikan apakah mereka sama, saling dukung, bertolak belakang jika misalnya kita ada dokumen hoax baru lalu ada fakta dan ternyata bertolak belakang kita bisa bilang oh ini hoax ternyata bertolak belakang sama fakta tersebut jadi ada masalah ketika hoaxnya adalah hoax baru nah hoax baru mau nggak mau harus masuk ke manusia tetap minta tolong teman-teman mafindo untuk mengecek sampai sekarang belum bisa sih pak ya kecuali kita saya sih ngebayangin yaudah berarti nanti harus bikin knowledge graph yang besar yang bisa diinverensi tapi itu sangat rumit sangat rumit terima kasih buat pertanyaannya Pak Yayat ya barangkali dilanjut dulu enggak saya masuk ke slide berikutnya ya Pak ini yang NER tadi tadi yang Pak Ali sempat tanya ya terkait dengan NER sebenarnya saya tunjukkan disini adalah tekniknya tekniknya itu adalah sequence labeling satu token adalah satu label beda dengan yang text categorization satu dokumen satu label ini satu kata satu label oke oke tadi ya satu instance itu adalah sequence of label satu dokumen akan menghasilkan sequence of label kemudian ketika kita sedang mengklasifikasikan satu token itu kita akan menggunakan informasi dari label dari si instance sebelumnya itu token sebelumnya gitu contohnya misalnya post tagger seperti ini ya post tagger itu memberikan jenis kata pronoun, verb, noun, preposition, determiner gitu ada kalimat misalnya C-cells, C-cells on the seizure ini kalau pakai speech recognition maka rumit banget ini C-cells, C-cells on the seizure ketika kita mau memprediksi misalnya yang kata kedua ini verb atau bukan atau jenis katanya apa maka sebenarnya selain kata-katanya itu sendiri kata-cellnya yang bisa memberikan informasi apakah dia verb atau bukan itu juga kita bisa dapat bantuan dari label sebelumnya labelnya itu misalnya pronoun gitu sehingga kalau pronoun ataupun noun maka berikutnya verb itu probabilitasnya gede gitu oke dia melihat ke verb ini dan begitu pula yang berikut-berikutnya akan melihat selalu ke previous instance jadi idenya sequence-cell itu disitu sequence labelingnya itu disitu kenapa? karena dia selalu mencoba melihat dari label yang sebelumnya nah oke contohnya tadi post tagger kemudian name entity tagger kemudian ada fresh chunker ada keyword extraction, ada answer finder jadi ini dari 5 item ini tuh tekniknya sama sequence labeling bedanya dimana? bedanya terutama ada di fitur dan label kelasnya apa kalau post tagger itu label kelasnya itu jenis kata noun, verb, adjective, adverb nah itu adalah label dari jenis kata kalau misalnya name entity tagger maka labelnya adalah jenis entitasnya apakah dia orang, person, atau people, organization, location, date, dan seterusnya kalau phrase chunker phrase chunker itu idenya adalah kita mencoba mengambil melabeli frase-frase dalam sebuah kalimat kalau ini labelnya contohnya adalah non-phrase, full-phrase, position phrase keyword extraction ini labelnya contohnya adalah apakah keyword atau bukan jadi yes sama no doang answer finder ini mencari jawaban dari sebuah paragraf atau kalimat ini juga sama apakah kata tersebut adalah jawaban atau bukan jadi idenya sebenarnya tekniknya sama nah ini adalah contoh untuk NER ya, misalnya ada kalimat ini paragraf mungkin ya Barak Hussein Obama II, Born Skia, Eastern American Tornian, Politician, Joseph S, dan seterusnya nah si NER itu yang dilakukan adalah dia akan mengambil entitas-entitas tertentu dan dia akan memberitahu bahwa entitas ini tipenya apa misalnya Barak Hussein Obama II itu adalah person lalu Agustus IV ini adalah tanggal American ini sebenarnya suku bangsa begitu ya kemudian United States ini lokasi yang ini juga tanggal dan seterusnya itu yang dilakukan jadi sebenarnya yang dilakukan adalah mencoba melabeli setiap kata Barak sebagai person, Hussein sebagai person, Obama sebagai person, Dua sebagai person nah ketika dia tidak tidak masuk ke dalam name entity apapun maka dikasih labelnya other kurung buka sebagai other kemudian Agust sebagai date dan seterusnya oke kemudian dia kumpulkan bahwa ini person semua nih digabung gitu ya lalu ini date semua itu digabung jadi ketika keluarannya udah gabungan dari kata-kata tersebut jadi setelah masuk ke dalam nernya sendiri yang berupa sequence labeling itu masuk lagi ke pengumpulan beberapa kata menjadi satu name entity oke secara sejarahnya ini banyak sekali conference di dunia ini yang mencoba membuat daftar name entity masing-masing gitu ada yang dari awalnya cuma ada 6 kemudian masuk sampai ke extended name entity tuh kalau yang detailnya ada sampai lebih dari 150 kalau tidak salah gitu nah kalau untuk tujuan di sebuah organisasi itu biasanya sih ditetapkan ya mau jenis entity nya ada berapa pendekatannya seperti biasa dalam NLP itu untuk pendekatannya hanya dua-dua satu ada yang berbasis aturan artinya kita harus men-define dulu semua aturan yang terkait satu lagi adalah berbasis statistical based atau machine learning gitu kalau dalam machine learning berarti yang harus didiakan adalah training datanya kalau dalam name entity recognition untuk yang rule based yang dilakukan adalah kita punya daftar dulu entity list ya setiap jenis entitas itu punya daftar kata kuncinya apa aja yang termasuk ke dalam jenis entitas tersebut dan satu kata itu bisa masuk ke dalam beberapa entity list gitu bisa jadi dia muncul di beberapa tempat misalnya contohnya Washington Washington itu bisa masuk di kota bisa masuk juga di nama orang bisa masuk juga di nama newspaper misalnya ya itu contohnya kemudian selain entity list kita juga harus menyediakan rule ya berupa string pattern matching contohnya ini rule nya jadi ada entity person lalu ada koma lalu ada office entity office lalu ada off kata off lalu ada entity organization sehingga ketika ada yang seperti ini Vukdrascovic, leader of Serbian Renewal Moment gitu disini kita misalnya sudah punya dalam list kita itu leader itu adalah office gitu ya nah itu bisa kita coba cocokkan kesini oh ini udahlah office terketemu nih Serbian Renewal Moment juga ternyata udah ada dalam list kita walaupun si Vukdrascovic nya gak ada tapi ketika dia sudah memenuhi sebaru kita bisa dengan mudah mengambil bahwa yang depannya ini adalah person begitu, begitu pula dengan yang lainnya ya jadi kalau kita mau menggunakan rule based ya kita harus membuat daftar ini dulu gitu entity list sama rule nya tapi ini sangat sulit karena jenis entity sendiri itu bertambah terus ada bayi baru mungkin ada nama baru ada organisasi baru bisa jadi juga punya nama baru yang belum pernah terdaftar sebelumnya begitu pula dengan pola kalimatnya pun bisa macam-macam begitu nah terus ini contoh yang lainnya lagi ketika kita juga menggunakan rule based tapi ada tambahan informasi sintaknya jadi disini ada informasi non-phrase nya ya patternnya bisa jadi gabungan antara kata dengan jenis frase nya disini non-phrase of non-phrase is non-phrase begitu ya, jadi contohnya ada kalimat seperti ini patternnya seperti ini ini adalah output dari triple nementity yang diambil gitu ontologi is central brain nya terus metaphysic tapi kalau seperti ini berarti kita harus kena dulu setelah tokohan sesuatu kita harus kena dulu fresh chunkernya oke nah yang banyak dipakai sekarang tentu yang basisnya machine learning atau kalau sekarang self-theart nya udah deep learning balik lagi ke yang contoh tadi barang christian obama 2 other dan seterusnya nah ini kan yang akan kita lakukan jadi sebenarnya kalau kita buat ke dalam bentuk training data kita akan susunnya ke bawah begitu ya karena satu kata itu adalah satu kelas nanti tinggal kita tambah fiturnya mau pakai apa begitu kan oke nah kalau dalam NER satu entitas itu bisa lebih dari satu kata sehingga untuk mempermudah pengelompokan peneliti itu menambahkan informasi begin dan in biasanya disebut dengan BIO disini biasanya barak contohnya bukan hanya person kelasnya tapi person begin person, person in, obama person in, 2 person in jadi kalau misalnya nanti mau bikin NER yang dilakukan adalah disediakan kalimat kemudian tiap anotator dia harus memberikan labelnya seperti ini person B, person I, person I, person I dan seterusnya gitu oke seperti biasa prosesnya kalau misalnya kita ngomong machine learning itu dibagi menjadi preprocessing dulu lalu feature extractionnya lalu model training dan model evolution kalau model training sih sebenarnya udah tinggal pakai machine learning biasa saja mau pakai yang basisnya Superdition tree atau XGBoost, SVM dan seterusnya kita tinggal masukkan aja sebenarnya karena secara library kan sudah tersedia begitu ya model evaluation juga itu ada di library nya kita tinggal melihat nilai akurasinya kah, precision recall nya dan seterusnya gitu jadi ini saya mungkin lebih ke preprocessing sama feature extraction nah kalau feature extraction idenya adalah tadi input text nya masih berupa string kita belum tahu apakah token nya ada berapa buah dalam string tersebut maka preprocessing itu yang kita lakukan adalah kita mengambil daftar token nya ya tokenization text is tokenized into token such as words tokenization untuk bahasa Indonesia sudah ada sudah tersedia juga di python jadi kita tinggal gunakan saja tapi memang bisa jadi ada kata majemuk yang belum tertangani oleh tokenization itu yang harus di cek ya kalau di Indonesia kan kita permasalahannya paling cuman di kata majemuk dengan kata yang berakhiran apa namanya pro kata-kata ganda kepunyaan misalnya buku mu gitu ya itu buku kamu sebenarnya dia dua kata gitu tapi karena disambung dengan pakai mu maka dia seakan-akan hanya satu kata nah seharusnya tokenization bisa mengubah itu menjadi dua kata gitu kalau lematization itu ketika kita mau mengambil lemaknya atau kata dasarnya ya misalnya apa pengadilan gitu ya jadi peadilan lematization sorry itu Morphical Analyzer lematization hanya tengahnya saja stemming itu dalam bentuk stem itu biasanya dipakainya buat information triple lowercase dibuat menjadi huruf kecil semua ini terutama terpakai kalau kita mau memproses sosial media ya karena di sosial media biasanya kan huruf besar kecilnya itu tidak tidak teratur gitu ya berantakan stopwatch elimination ketika kita mau menghapus kata-kata yang dianggap stopwatch atau yang tidak penting kemudian post tag and stopwatch elimination ini sebenarnya kita gunakan post tagger itu hanya untuk menghapus jadi kalimat itu kita kenai dulu post tagernya kita tahu jenis katanya apa kemudian kita hanya mau mengambil kata dengan jenis kata tertentu gitu misalnya hanya mau ambil adjektifnya saja hanya mau mengambil naunnya saja dan seterusnya spelling correction ini tadi Pak Setia juga sempat mention ini terkait dengan ketika ada kata-kata alay ya ini terutama bisa digunakan untuk sosial media text gitu word normalization ini kaitannya dengan akronim ya singkatan-singkatan kita mau ubah dia ke dalam bentuk yang lebih normal ataupun entity masking ketika misalnya ada pattern yang memang biasa biasa ya misalnya seperti http titik garis miring-garis miring itu kan udah jelas lagi berupa sebuah URL link kita entity mask saja gitu atau nama email kita entity mask gitu itu adalah beberapa contoh preprocessing yang bisa kita gunakan ketika ada di awal proses ya proses pertama preprocessing tapi biasanya sih ngambilnya cuma tokenization doang gitu ya supaya sederhana jadi kalau kita ngomong sosial media bisa jadi kita butuh juga yang spelling correction nah hasil dari situ sudah berupa daftar kata-kata ya daftar kata-kata yang kita mau kenai fitur extraction sebelum dia masuk ke pembangunan model begitu ini contohnya misalnya ada teks Ridwan Kamil mengunjungi ITB kemarin terus daftar token yang diperolehnya adalah ada lima kata Ridwan Kamil mengunjungi ITB kemarin dia belum tahu Ridwan Kamil itu satu ini karena dia anggap bukan kata majemuk jadi ada lima kata kemudian tadi prosesnya kan memberikan name entity label kalau jadi satu token adalah satu instance gitu ya disini name entity tagsnya itu yang sebelumnya sudah disebutkan juga person B, person E, OGB, organis, seterusnya dan kemudian kita buat trainingnya testing data jadi kalau contoh disini yang pasti ada itu Ridwan Kamil mengunjungi ITB kemarin ya dan kelasnya itu kita define Ridwan ada people B, Kamil, people E, mengunjungi other ITB, onsen B, kemarin other gitu kecuali kalau kemarin mau ditandai sebagai deadline bisa juga tergantung kebutuhan nah disini ya kalau kita lihat fiturnya itu selain kata yang sedang digunakan kata yang sedang kita proses kita mau lihat jenis name entity nya apa kita perlu informasi fitur yang lain biasanya kalau kita masih pakai machine learning itu pakai juga jenis katanya kenapa? karena yang kata yang berupa name entity itu biasanya jenis katanya adalah noun atau proper name begitu, jadi jenis kata merupakan salah satu fitur gak cuman kata saja ya fiturnya bukan cuman kata tapi ada jenis kata juga dan selain itu juga ada yang preceding name entity tag karena kaitannya dengan surpensial labeling misalnya kita mau mengklasifikasi Kamil sebagai person in gitu ya, maka fitur yang digunakan disini adalah Kamil nya kemudian person begin untuk kata yang sebelumnya itu bisa juga kita gunakan read one nya kemudian kita bisa gunakan juga si post tag nya tadi post tag nya, itu yang biasanya yang penting dan optional ini yang tadi kata sebelumnya ini bisa jadi optional kata sesudahnya juga optional atau word list jadi misalnya kita udah punya daftar nama kota daftar nama organisasi, daftar nama negara itu bisa kita gunakan juga sebagai fitur untuk name entity recognition nah, jadi yang sebelumnya ini si training data ini kolom-kolom berikutnya kita lengkapi di Kamil ini ada kolom yang isinya adalah People B People B itu adalah kelas dari kata sebelumnya lalu di mengunjungi itu pasti ada kolom yang isinya adalah People I People I itu adalah kelas dari kata sebelumnya Kamil kemudian ITB juga sama keramik kemarin juga sama gitu selain si kelas dari kata sebelumnya kita bisa menambahkan juga post tag tadi jadi kalau read one itu proper name proper name kemudian mengunjungi verb ITB mungkin proper name juga kemarin itu apa ya, noun misalnya kurang lebih seperti itu terus kita bisa tambahkan juga tadi konteks kata-kata yang sebelumnya jadi kalau Kamil bisa kita tambah di sini read one terus kita bisa tambah juga mengunjungi ITB gitu di dalam fiturnya ini gitu ya nah setelah itu sebenarnya kalau kita gunakan contoh machine learning algoritma machine learning yang sudah secara implisit mengambil informasi dari kelas sebelumnya seperti HMM nah si kelas sebelumnya kita nggak perlu lagi tuliskan secara explicit jadi kalau ini contoh dari yang HMM kalau tadi kan kalau misalnya kita define label dari kelas sebelumnya itu berarti kita sebenarnya menggunakan teknik machine learning yang tidak bersifat sekwensial gitu ya jadi contohnya misalnya apa decision tree gitu decision tree apalagi SVM itu kita nggak pakai informasi dari kelas sebelumnya maka kalau untuk seperti itu si label dari kelas sebelumnya harus kita tuliskan sebagai fitur dari kata yang sedang kita prediksi sekarang gitu nah kalau dalam HMM model seperti ini kan tidak perlu ya ketika kita mau prediksi X2 maka X1 nya tidak perlu lagi kita tuliskan gitu ya ini hanya contoh saja bahwa yang di observe yang kelihatan itu adalah katanya kemudian yang hidden yang kita sedang mau prediksi itu adalah name entity nya dan ini sebenarnya berlaku untuk banyak task bukan hanya name entity tag tapi juga contohnya adalah post tag bahkan machine translation pun itu awal-awalnya itu masih pakai HMM model juga ya jadi yang bawahnya yang kelihatan adalah kata dari kalimat sumber dokumen sumber sedangkan yang hidden nya ini adalah yang target bahasa kita gitu atau misalnya lagi adalah speech gitu ya kalau di speech yang bawahnya ini adalah sinyal suaranya sedangkan yang hidden itu adalah kata-katanya cuma kalau speech lebih rumit lagi oke itu tadi kalau misalnya kita mau menggunakan machine learning jadi ketika kita udah dapat fiturnya udah tinggal kita masukkan ke dalam algoritma machine learning tinggal di fit aja nah sekarang berikutnya ketika kita gunakan deep learning untuk name entity recognition ya dengan urutan yang sama sebenarnya oke jadi kalau tadi kata-kata current token nya itu ya bentuknya berarti kategori gitu ya walaupun kategori itu bisa kita ubah aja menjadi angka gitu maka kalau untuk deep learning si kategorinya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk angka gitu dan biasanya dalam bentuk one token is one factor yang kita bisa sebut sebagai word representation model jadi kurang lebih seperti ini jadi read one akan berupa satu faktor yang terdapat 5 nilai kamil juga sama mengunjungi juga sama itd sama kemarin juga sama gitu nah jenis word representation model ini macam-macam faktor untuk bisa merepresentasikan sebuah kata ya nah yang pertama adalah yang awal-awal dipakai disebut dengan one hot representation dimana satu setiap kata itu diwakili oleh angka 1 pada word index nya dari sekian angka 0 gitu jadi kalau misalnya kita punya daftar kata unik yang ada dalam training data kita itu 10 ribu atau suka disebut juga vocabulary size maka sebenarnya kita akan punya faktor yang ada 10 ribu nilai dimana setiap kata itu ada satu nilai angka 1 gitu ya di word index nya gitu jadi kurang lebih seperti ini semua angkanya 0 kecuali word index dari kata tersebut yang ingin kita representasikan tadi itu yang suka disebut sebagai one hot representation kemudian yang lainnya adalah yang distributed representation misalnya yang pertama adalah keukuran matrix term x term jadi disini kita melihat satu kata itu dengan kata-kata lainnya yang sering muncul bareng sama dia jadi ketika misalnya dalam satu word window ada 5 misalnya ada 5 kata maka yang kata tengah ini akan dilihat 2 kata sebelum dan 2 kata sesudah terus ditulis tuh di dalam satu matrix dia muncul bareng sama si kata 2 atau kata 3 itu ada berapa kali kemunculannya frekuensinya gitu nah kita bisa gunakan ini juga jadi nanti tinggal tiap term ini ya satu baris ini saja ya satu baris ini yang mewakili sebuah kata gitu ini contoh yang pertama kemudian yang lainnya misalnya kita pakai singular field decomposition atau kita pakai word embedding baik yang bersifat no context maupun yang with context gitu kalau yang singular field decomposition ini ini idenya ya kita gunakan yang singular field decomposition ini untuk membagi sebuah matrix antara dokumen dengan kata gitu jadi pertama kita punya matrix dulu ya kalau tadi term kali term kalau ini matrixnya adalah term dokumen satu dokumen isi termnya apa aja isinya sendiri nilainya bisa nilai bulehan nilai term frequency atau nilai term frequency yang dibagi dengan dokumen frequency term frequency itu frekuensi kata dalam dokumen tersebut misalnya jadi ini isinya setiap dokumen itu adalah faktor dari kata-kata kebawah begitu ya dan untuk kalau misalnya kita pakai dokumen term matrix seperti ini ini belum bisa dipakai untuk merepresentasikan kata sehingga harus kita rubah dulu ke dalam bentuk seperti ini singular field decomposition membagi menjadi tiga matrix gitu yang matrix pertama inilah yang mewakili kata kemudian yang terakhir ini yang mewakili dokumen gitu sehingga kalau kita udah dapat yang kiri ini nah untuk setiap katanya kita tinggal ambil setiap baris ini setiap baris yang kalau ngomong pakai spd ini kita tinggal cut gitu ya berapa dimensi yang ingin kita gunakan disini udah udah dalam bentuk matrix udah enak tinggal kita pakai aja tinggal kita panggil oke kurang lebih seperti itu ya ini bentuk contohnya aja nah masuk ke yang word to fact nah kalau yang word to fact ini termasuk salah satu yang state of the art juga di dalam sequential labeling ya bersaing dengan yang yang bird gitu yang konteks to word embedding idenya adalah kata yang mirip itu akan punya konteks yang mirip juga ya misalnya ini kebetulan contohnya dog dan cat gitu ya itu bisa jadi dog dan cat itu mereka karena katanya mirip maka biasanya konteksnya pun mirip gitu atau makan dan minum atau raja dan ratu ya itu biasanya kata-kata yang ada di sekitarnya konteksnya itu mirip jadi idenya sih mirip dengan yang matrix term kali term tadi tapi kalau disini kita coba gunakan neural network untuk melihat apa sih faktor dari sebuah kata gitu ini peneliti aslinya namanya Mikolov gitu ya dia itu sampai sekarang itu kayaknya di Facebook kalau gak salah akhirnya di hire di Facebook ya ini dia pertama pakai dua teknik ini ketika kita ingin mengetahui faktor dari sebuah kata kita bisa gunakan yang continuous back of words atau yang skip ngram dalam continuous back of words kata yang kita ingin ketahui itu akan menjadi outputnya di output layer-nya sedangkan kalau untuk yang skip ngram kata yang kita tahu itu ada dalam input layer-nya yang kita lakukan adalah ya udah kita akan selalu ngambil per word window misalnya contohnya ini misalnya berapa lima word window ya setiap lima itu kita akan ambil masing-masing nanti kan satu kata yang memang menjadi target itu konteks dua kata sebelum dua kata sesudah akan menjadi lawannya dari kata yang sedang kita cari jadi kalau yang kita sedang mau training itu ada di output layer maka empat kata dua kata seluruh sudah itu akan ada di input layer ini bentuknya unsupervised karena gak ada pelabelan sama sekali kita cukup mengumpulkan dokumen-dokumen saja dari setiap dokumen itu kemudian kita potong-potongkan word window lima maju satu lima lagi maju satu lima lagi maju satu lima lagi maju satu lima lagi dan itu semua dimasukkan ke dalam si neural network ini kita susun gitu kan training datanya kita masukin semua ke dalam neural network lalu kita ambil bagian width yang ada di tengah itu sebagai faktor dari setiap kata gitu ya kayak begini kurang lebih ini ada input layer kita dan ini ada output layer kita input layer ini adalah yang misalnya kita lagi mau ngelihat yang bagian dongnya gitu ya terus ini output layer itu mana saja yang misalnya the fluffy sama bark s-nya gitu ya yang kemudian muncul sebagai konteksnya dia nah yang kita lakukan adalah kita mengambil width dari yang ada dalam hidden layer ini gitu itu yang kita yang kita latih dan akhirnya yang kita ambil sebagai faktor itu kita kumpulkan dalam sebuah tabel saja sebenarnya jadi hidden layer width matrix itu itu kita tinggal ubah ke dalam sebuah look at table ketika ada satu kata kita tinggal ambil barisnya saja jadi hiddenya sama dengan si SVG juga ya tinggal ngambil dari barisnya cuman cara mencarinya itu yang agak berbeda begitu oke nah kalau tadi ini word to fact itu yang bentuknya non kontekstual ya jadi satu kata itu akan punya faktor yang sama dimanapun di kalimat manapun dia berada di kalimat manapun dia berada jadi dia non kontekstual kalau yang ini kontekstual word embedding dengan kontekstual yang contohnya adalah bird jadi kalau di bird itu setiap kata bisa jadi akan punya faktor kata yang berbeda tergantung dari kalimatnya tapi kalau di sini itu yang dilatih sebenarnya bukan faktor kata yang kita targetkan di sini adalah sebuah model istilahnya pre-trained language model jadi sudah satu lengkap satu bulet lengkap seperti ini gitu satu bulet lengkap seperti ini ya yang ada input layer nya ada hidden layer nya dan ada output layer nya yang kemudian kita pakai ini lagi ya kita pakai lagi untuk melakukan klasifikasi ataupun ekstraksi ya untuk NLP yang lain misalnya gini kita training dulu nih pre-trained model kita ini dengan si language model seperti tadi yang bentuknya unsupervised ya ada kalimat input dan kalimat output kalimat input dan output ini sebenarnya sama bedanya adalah kalau di bird kalimat input itu akan ada beberapa kata yang dimasking ditutup gitu dan kalimat output itu adalah kata yang memang sudah lengkap semua jadi targetnya di tengah itu mencoba memprediksi weight dari sebuah attention network untuk bisa memprediksi si kata tersebut apa itu dilatih terus ya dengan banyak kalimat dengan jutaan kalimat sehingga akhirnya nanti dia dianggap stabil begitu nah hasil dari situ ketika kita punya kalimat baru kita punya kalimat baru yang ingin kita prediksi nernya apa sebenarnya yang kita lakukan adalah yaudah kita masukkan si kalimat beri itu menjadi input ya weight yang tadi dibiarkan saja nanti output layarnya masuk lagi ke yang berikutnya gitu ya bisa jadi kita cuma ngambil langsung diambil ke dilatih lagi ke dalam satu layer yang isinya adalah label dari name entity nya gitu istilahnya itu menggunakan teknik fine tuning untuk yang bertini nah kalau kita gunakan deep learning ini contoh ketika saya menggunakan yang word embedding gitu word embedding yang tanpa fine tuning kata presiden Joko Widodo berpidato kata presiden itu sebenarnya diwakil oleh sebuah faktor nilai Joko juga sama faktor nilai juga Widodo berpidu semua faktor nilai kemudian masuk ke dalam sebuah RNN contoh disini misalnya bidirectional STM gitu ya ada yang forwardnya ada yang backwardnya nanti kalau di BLSTM ini ada satu concatenating layer kemudian dapat angka disini output layer dan kita terjemahkan lagi ke dalam output label sebenarnya labelnya apa other beginner people either people dan seterusnya gitu ya jadi idenya itu cuma bagian bawahnya saja sebenarnya yang kita mainkan tengahnya itu udah BLSTM biasa gitu kemudian output layer nya kita tempelkan label label name entity tadi artinya ubah name entity recognition ini ke dalam apa jenis kata gitu ya post tag yang kita lakukan adalah kita ubah oh BPPL nya kita ubah aja menjadi label jenis kata itu jadi noun proper noun proper name kemudian full nah seperti itu saja begitu nah biasanya yang ditambahkan itu di dalam input layer ini bisa jadi hanya kata saja atau kita bisa menambahkan misalnya dengan post tag gitu gitu jadi ada ada katanya ada post tag nya ada katanya ada post tag nya misalnya post tag embedding juga mungkin seperti one hot factor juga sebenarnya bisa seperti itu nah ini yang ketika kita pakai sebagai word embedding ya kalau yang disini ini yang tadi saya sempat cerita sebelumnya ketika kita gunakan bentuknya itu fine tuning gitu ya bird nya sendiri di tengah itu adalah hasil dari unsupervised awalnya jadi pre-trained language model kemudian kita fine tuning dengan melatihkan dia ke label yang baru-baru ini ya kita punya label baru kita fine tune dia ke label yang baru ini ya dengan kalimat yang ada dalam training data untuk NER jadi dia dua kali latih sebenarnya latihan pertama adalah untuk menyimpan melatih si pre-trained language modelnya yang bersifat unsupervised tadi kemudian yang training kedua itu yang si bagian NER nya ya satu token satu label begitu oke nah ini sebenarnya kalau ini hanya tambahan saja bahwa ketika kita bicara tentang RNN baik BLSTM, GRU, ataupun RNN Murni itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk macam-macam jadi kalau yang barusan itu yang kita lakukan adalah sebelah sini many to many satu kanta itu adalah satu label gitu kalau yang sebelah sini ini text classification seperti tadi sentiment analysis ada banyak kata tapi keluarannya hanya satu label gitu kemudian yang one to many ini contohnya adalah misalnya image captioning ya inputnya hanya satu saja image gitu kemudian outputnya sendiri itu bisa banyak kata ya one to many dan ini sequence to sequence yang contohnya mesin translation tadi atau tadi contohnya yang spelling correction itu masih sequence to sequence misalnya disini adalah kalimat input untuk satu bahasa tertentu ini adalah outputnya juga bahasa target jadi ini hanya menunjukkan saja bahwa kenapa RNN itu banyak dipakai DNLP karena memang jadi bisa divariasikan ya berbagai macam dan dia punya informasi yang diteruskan ya dari sel sebelumnya ke sel sesudahnya gitu ya sekarang sih antara RNN atau attention sebenarnya antara dua itu baik segitu aja pak sampai jumpa